So guys, welcome back to OptoDate ADN channel, namo go Greg Dan ini dia lanjutan IoT dari Realme, yaitu Realme Band Kira-kira smartband pertama dari Realme ini apakah layak dibeli dan apakah bagus? Make sure kalian nonton sampai habis supaya bisa menjawab rasa penasaran kalian Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out! Smartband ini punya ukuran layar 0,96 inch dengan tipe layarnya menggunakan TFT panel yang udah berwarna Jadi layarnya itu nggak monochrome atau hitam putih yang bikin keliatan menarik Ditambah ada 5 opsi watch face yang bisa kalian pilih sesuai preferensi Tapi memang sekarang ini belum support di custom ya Sedangkan untuk pengoperasian sendiri, rada disayangkan juga belum support touchscreen Adanya satu tombol aja untuk melakukan segalanya Contoh, kalau kalian mau pindah menu lain, tinggal tap aja sekali tombolnya Dan kalau misalkan mau masuk ke menu tersebut, tahan aja tombol tersebut Dan kalau mau keluar dari menu itu ya, tap aja terus sampai keluar That's it, memang pengoperasiannya sih rada simple Build quality dari Realme Band sendiri terbuat dari polikarbonate yang udah cukup solid Sedangkan strapnya terbuat dari rubber yang udah nyaman banget di pergelangan tangan Karena ini bahannya lentur, fleksibel, nggak terlalu tebel dan yang pasti halus banget Jadi enak kalau udah di tangan Terus ada fitur lagi yang namanya IP68 Water and Dust Resistance Jadi kalau misalkan kalian mau bawa band ini sambil berenang Di kedalaman 1,5 meter harusnya aman Terus mau dipakain sambil cuci piring, mandi, ataupun mau dibawa Yang basah-basah bisa, karena selama 7 hari full gue pake band ini Nggak pernah atau jarang banget gue lepas ini dari tangan Intinya ya masih works really well Fitur-fitur di Realme Band ini udah cukup komplit Pertama, tersedia hard sensor monitor Buat ngecekin detak jantung kita secara real time Terus bisa ngecekin perkiraan cuaca sampai 2 hari ke depan Bisa nyari HP kita yang udah di pair di awal selama masih dalam jangkauan Dan terakhir pastinya bisa nge-track olahraga Tapi pas video ini dibuat, memang baru 9 opsi olahraga yang bisa di-track Ada apa aja? Ada pertama, run, walk, bike, cricket, hiking, fitness, climbing, spinning, dan terakhir yoga Memang rada disayangkan, aktivitas pas olahraga ini masih terbatas Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa di-upgrade lewat software update mendatang Kapasitas baterai di Realme Band ini itu 90mAh yang surprisingly udah cukup awet loh Mengingat ini adalah smartphone perdana dari Realme Kalau misalkan hard sensor monitornya nyala di auto Kan otomatis detect jantung kita setiap 5 menit sekali Dan di-claim oleh Realme, beneran sih Hard monitornya kalau misalkan dipindahin ke auto bisa bertahan 7 hari Sedangkan kalau dipindah ke manual bisa bertahan 9 hari Ya gue bisa dapet 6 hari padahal kapasitas baterai saat itu 80%an Jadi enggak, gue ngecharge sampe fully charge loh Lumayan awet Dan ketika kalian perlu ngecharge, gampang banget Tinggal lepas strapnya, langsung aja ngecolokin ke USB brake ataupun powerbank Jadi tidak ada lagi istilah ketinggalan charger Nice sih Pertama-tama untuk proses connect dan pairing Realme Band ke smartphone kalian sangatlah gampang Tinggal download aplikasi Realme Link yang tersedia di Playstore Habis itu tinggal ikutin step-stepnya yang sangatlah gampang banget Nah, dari aplikasi Realme Link tersebut Kalian bisa nambahin fitur Lihat kapan terakhir kali di charge Baterainya berapa persen Ganti watch face Dan bahkan bisa update firmware langsung dari aplikasi tersebut Intinya satu aplikasi ini bisa kontrol Realme Band ini sendiri Dan pengoperasiannya sangatlah gampang menurut gue loh ya Harga Realme Band ini berdasarkan bocoran yang gue terima itu ada di range 300 ribuan Tapi by the time kalian udah nonton Ya pastinya udah tau harga resminya Mungkin juga bisa dapet flash sale juga Atau harga khusus flash sale per dana Tapi dengan harga 300 ribuan ya Berdasarkan bocoran Menurut gue Realme Band ini sih cukup kompetitif Apalagi di tengah dolar yang lagi naik Tapi Realme masih bisa bawa masuk ini dengan harga yang cukup kompetitif Dan misalkan kalau kalian mau beli Bisa langsung mampir link di deskripsi ya Akan gue taruh di sana So guys itu dia hal-hal yang paling menarik Gue rasain sendiri selama pake Realme Band ini 7 hari Dan sekarang gue mesti kasih tau juga Apa aja sih yang ngeganggu sedikit Dan nantinya bisa di improve lagi liat software update Langsung aja kekurangan pertama Band ini memang bisa dapet alert Ketika ada notifikasi yang masuk Di HP yang udah kalian pair dengan Realme Band ini Kayak aplikasi Whatsapp, Instagram, TikTok, Youtube Dan bahkan juga kalian bisa setting Aplikasi apa aja sih yang mau dimunculin Atau dapet alert di Realme Band ini Itu bagus Tapi sayang ketika notifikasinya udah kita teken tombol tap sekali Atau sampe abis Yaudah ilang aja Kalian gak bisa ngecek Kecuali kalian pegang HP kalian Yang bikin Realme Band ini fungsinya jadi cuman Reminder kalau misalkan kalian gak pegang HP Semoga harapan gue bisa ditambahin notification center Di next software update Realme Band ini Karena lebih handy aja Baterai di Band ini memang udah awet Bahkan bisa bertahan sampe 9 hari Seperti yang gue bilang tadi Tapi sayang ketika Realme Band ini udah nyentuh di angka 20% Terus kita mau nge-track olahraga dari 9 opsi yang tadi gue sebut Itu gak bisa Gue gak tau kenapa ya Tapi gue berharap semoga di next software update Bisa diturunin jadi 10% aja Karena menurut gue Baterai 20% sendiri masih bisa banget Untuk nge-track olahraga Yang ini sebenernya bukan kekurangan Melainkan harapan dari gue aja Yaitu semoga Kedepannya nih lewat software update Realme Band ini bisa jadi shutter Buat HP yang udah di-pair Karena kalau misalkan kalian lagi traveling sendiri Tinggal taruh tripod Terus shutter 3 detik aja Terus kalian bisa bebas bergaya Tanpa ada orang yang fotoin Jadi kalian bisa lakuin sendiri So guys itu dia review Realme Band Selamat 7 hari pemakaian dari kita Oh iya memang ada beberapa fitur yang gue lupa sebut Contohnya ada 2 reminder Pertama ketika kalian duduk terlalu lama Kalian diingetin untuk bangun dan olahraga Terus kedua kalian bisa set timer Berapa jam sekali untuk diingetin untuk minum Supaya tetap stay hydrate Itu bagus apalagi buat kalian yang pekerja kantor kan biasanya Suka lupa minum dan suka lupa bangun ketika udah fokus sesuatu Jadi fungsi keduanya ini sangat ngebantu So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus kena notifikasinya Supaya kalian tau ketika video baru di-upload Dan and as always Stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.